Intro Oke salam lestari Berjumpa lagi dengan saya Trisna Topik dan Marwansyah Dan kali ini kita akan kembali membuka-buka sebuah barang Dan kebetulan ada barang bagus nih Apa itu? Ini adalah sebuah tas karir keluaran Eiger Tipenya apa? Tipe Rhinos 45 Ya katanya tas ini adalah tas yang paling laris Serisnya Eiger untuk tas karir Kenapa sih bisa selaris itu? Alasannya karena harganya yang paling murah Tapi tampilannya oke banget Harganya low end Tapi tampilannya high class Kita coba review barang ini Kenapa sih orang-orang pada beli barang ini? Oke kita akan coba buka lebih dalam Kita coba lihat lebih detail Apa saja sih detail dari tas ini Sehingga banyak orang yang tertarik untuk beli tas ini Oke coba sini Lihat lebih detail Dimulai dari bagian atas Bagian atasnya bagian ini Bagian penutupnya Terdiri dari paduan Dari bahan yang berbeda Folister dan folie apa gitu ya Tipenya yang berbeda Ini kombinasi dua buah kain yang berbeda Tapi dengan warna yang mirip Biru dengan biru Dan ada detail logo Eiger nya disini Bisa dilihat ya Ada logo Eiger nya Kemudian ini juga ada slip-slip Buat memasukkan tali Biasanya ada yang menggunakan tali langsung Dan juga yang tidak Ini ada warna orange nya Mempercantik suasana di bagian atas Dan tentunya ada slot bagian atas Kita bisa buka nih Oke buat apa sih bagian atas ini? Biasanya orang nyimpan cover bag atau raincoat Supaya bisa lebih mudah diakses Nah keunggulannya tas ini juga Ternyata udah dibekali rain cover Rain cover ya Jadi udah dari rain cover nya Gak usah beli lagi nih Mayan kalau beli harganya ya Ini Rp80.000-Rp90.000an lah Mayan kan bonusnya Oke kita masukkan lagi Ini bagian dalam ya Bagian dalam untuk bagian atasnya Tutup lagi Selain ini enak ya Sep Kemudian kita beralih ke bagian depan Di bagian depan Kita langsung disuguhi oleh Logo Rhinos nya Nah ini udah ada Rhinos nya nih ya Si badak berculah satunya Ini udah ada dengan paduan Warna putih Orange dan abu Mantep banget kan Coba lihat Mantep banget nih Oke Kemudian disini juga Ada logo 23,5 Logo apa itu? Logo punya eger ya Tropical Adventure Kemudian di bagian bawahnya Disini ada Rhinos 45 Namanya disini ya Di bagian bawah Dan ada Tali yang kalau kena sinar Itu bisa bercahaya Atau di malam hari ketika kena center Ini bercahaya yang ini Terus ada juga ini bagian kecil Buat apa ya? Nah ini ada Disini ada ini loh Ada kantong Ada kantong Yang bisa disimpan Atas sini langsung Ada lubang yang cukup gede Ternyata Disini bagian depan ini Buat nyimpan apa disini? Ya mungkin Benda-benda yang Wajib untuk Sepat keluar Seperti center dan lain-lain Ini ada Disini Oke Semaya nih Mantep Kemudian Bagian paling bawah Ini ada Talinya juga Pengait Untuk menyimpan Kalau misalkan Ada Matras Bisa disimpan di bawah Atau dimasukin juga Sudah oke Disini ya Ada talinya Di bagian bawahnya Seperti itu Kemudian Sudah dilengkapi juga Ada tali disini Perkatnya nih Buat menggantung Tongkat Tracking Bisa disimpan disini nih Ini Kekar banget Emang Luar biasa nih Tasnya itu Oke lah Menurut saya itu Sudah kuat banget Bahannya itu Jadi gak ada lagi yang Meler-meler Ini juga sama disini Di bagian samping Oke kita beralih ke bagian samping Ini juga ada pocket disini nih Buat memasukkan air Tempat air Atau botol minuman disini Bagian pocket samping ini Sama ada talinya juga Untuk Mengukur Seberapa Lebar Tasnya Kalau misalkan dipakainya Kecil Berarti ini cukup Dikuatkan sini Kalau misalkan Mau dipakainya luas Ya dibesarin bagian sampingnya Ini untuk bagian samping kiri Dan bagian kanan Sama ya Seperti itu Ini juga ada pocket talinya juga Untuk tali tracking Luar biasa banget nih Tas Asli dengan harga Berapa sih harganya Nanti kita lihat Ini juga sama Ada bagian yang Bisa digunakan Untuk Mengukur Kapasitasnya Langsung kita lihat Di bagian dalamnya Bagian utamanya Komfortemen utamanya Seperti apa Oke Kembali lagi Kita ke bagian atasnya Biasanya Ada beberapa tas Yang menyediakan Slot disini Untuk tempat Tapi ini Di tas ini gak ada ya Di tas ini gak ada Di bagian atasnya Ini akan lebih mantap lagi Kalau misalkan Disini juga ada ruang lagi Tapi sayang ini belum Oke Kemudian ini ada Tali pengikat bagian depan Ke bagian belakangnya Ini bisa diukur Seberapa besar Dan seberapa panjang Nah Ternyata Dia juga Si Rhinus ini Menempatkan ruangan Di bagian depan Untuk menyimpan Jaket Atau barang-barang Yang sering digunakan Di lepaskan Nah disini bisa Ada slot nih Bagian depannya Ada satu slot Di bagian depan Yang cukup luas Menurut saya Dan ada apa Di dalamnya Oh ini ada Kartu garansinya Ini bisa digunakan Satu tahun ya Kalau ada jahitan Yang sobek Ada benang Yang kusut Ini bisa Ditukarkan Kembali tasnya Garansinya ya Oke Ada dua buah Tali Yang Tali Di Canggret Di sini Ini bagian Yang ini Yang bagian bawah Kalau memang cukup Segini Bisa menggunakan Bagian yang ini Kalau misalkan Tidak cukup Bisa diperluas Dan diperlebar Di bagian atasnya Lumayan Seperti ini Seperti ini Cukup luas ya Tambahannya Sekitar 10 cm Tali yang ininya Oke Kemudian Kita lihat Di bagian Utamanya Oke Di sini ya Ini ada Slating Buat apa Ini untuk Menyimpan Tahanan Fibernya Bisa digunakan Atau dilepas Kalau mau dilepas Tinggal diangkat Aja Kalau digunakan Ya Biarin aja Di sini Nah ini Fibernya Disimpan di sini Ada slotnya Resletingnya Bagian dalamnya Bagian utamanya Ini langsung Satu Satu ya Jadi Tinya langsung Penuh Kedalam Tidak ada Komportemen-komportemen Lain yang ada Di dalam ini Cukup satu aja Langsung Jadi kalau Pakai Matas Dimasukin ke dalam Menurut saya Masih oke Masih oke Walaupun mungkin Nanti akan Rada Tidak tinggi Karena lebarnya Matras itu 60 cm Tapi udah Mantep banget Menurut saya Tahun ini Bahannya itu Emang Emang keker Enak banget Bahannya keker Haduan warna Antara orange Dan birunya itu Joss Oke Sali lagi ya Kekurangannya apa Kekurangan Tahun ini Kalau menurut saya Kekurangannya adalah Jiro Gak ada kekurangan Udah mantep lah Dengan harga Segini Harganya berapa Kita lihat Harganya 845 Rupiah Harganya 845 Rupiah Dan dapat Diskom 10% Karena lagi Pembukaan Eiger di Jatinangor Lumayan ya Nah itu Bagian belakangnya nih Coba kita lihat Bagian belakangnya Bagian belakangnya Sudah menggunakan Tropic Airflow Ya bagian belakangnya Sudah menggunakan Tropic Airflow Itu buat apa sih Jadi ketika digunakan Di punggung kita Itu gak akan gerah Jadi ada udara yang masuk Dari atas ke samping Nah ini udah Menggunakan Tropic Airflow Dan dilengkapi dengan Busa yang empuk banget Busanya empuk Eh oh iya Sorry Tadi ada kekurangan Kalau ada kekurangan Kalau memang harus ada Kritik dari saya adalah Ini harus ditambahkan disini ya Ada bagian yang Di tas-tas lain Mungkin sudah ada Tapi itu memang Harganya cukup mahal ya Di model yang lain Ini ada bagian yang Lebih empuk lagi Kalau di tas lain Ini belum Belum menggunakan hal itu Teknologinya masih Tropic Airflow Di bagian atas Ini ada Tali berwarna orange Digunakan untuk Menggantung tasnya ya Ini udah oke Kemudian Di bagian tali Tali utamanya Ini udah dilengkapi Dengan pengait Yang ketika Kita Menggunakan beban Terlalu berat Bisa dipindahkan Bebannya ke tangan Ini udah ada talinya Oke Tali yang ini Sama kiri kanan Kemudian ada logo Aiger lagi disini Ada logo Aigernya Ada slotnya juga disini Kemudian ada Tali dadanya Disini ada Tali dadanya Yang bisa Dinaik Turunkan Ada tali dadanya Udah dilengkapi Dengan fluid Nah Udah bisa dicuk Bunyi-bunyi fluidnya Oke Nah ini talinya Udah keker banget Menurut saya Talinya keker Tapi Mungkin Kurang Lembut ya Talinya kurang lembut Oke Ini bagian tali utamanya Kemudian Tali pinggangnya Yang ini Tali pinggangnya Ada perpaduan Warna Abu Dengan Biru Dan ada Warna-warna Orange Detail disininya Udah mantep lah Warnanya Kemudian Nah disini Ada slot Satu kompartemen Yang digunakan Untuk Menyimpan Handphone Mungkin Handphone-handphone Yang ukurannya 5 inch Juga bisa masuk Kesini Nah ini Kompartemen utamanya Oke Kita coba Untuk lihat Bagaimana Kalau tas ini Digunakan Terima kasih telah menonton Oke Itu saja mungkin Untuk Review Buka-buka Tas Rhinos 45 Yang warna biru Mudah-mudahan Kita dapat Barang baru lagi Dan kita bisa Review lagi Salam The Starry Selamat siang Selamat berakhir Pekan Dari saya Tresentabrik Dan Dan kerabat kerja Yang bertugas Terima kasih Assalamualaikum Wb